Halo bosku, halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini saya melihat ada Sesuatu yang menarik ya teman-teman ya Ini terjadinya di Indonesia Dan hari ini ada sebuah Semacam tweetan ya Nah ini teman-teman kalian bisa lihat sendiri Ini disini katanya Ini besar ya, ini artinya berita besar gitu ya Para di jalanan dilakukan oleh para pionir di Indonesia teman-teman Tentunya akan menciptakan momen-momen yang berkesan Nah kalau di Indonesia ya, kita juga di Indonesia teman-teman Cuma ini di Indonesia bagaimana ya teman-teman ya Nah ini yang tidak menjelaskan ya persisnya Tapi oke lah Indonesia gitu aja ya Lihat teman-teman ini betapa luar biasanya Tentunya pawe ini ya Nah lihat dari video ini yang Sebenarnya diperlambat nih ya Jadi kalau melihat antusias mereka Yang sedemikian luar biasa ini Wow ini benar-benar dasyat teman-teman ya Nah ini di pelaksanaannya tanggal berapa ya Kalau disini tweetannya tanggal 13 Oktober Nah tentang bahwa respon Indonesia terhadap harga coin P ya Oh Kalimantan Tengah ya Nah ini dari Kalimantan Tengah teman-teman ya P Network sepakat dengan harga GCP Dan ini terjadi di Kalimantan Tengah ya Lihat banyak teman-teman ingin para di itu naik mobil ya Naik angkor, naik ambulan Ya itu ada ambulan itu ya Oh iya Ambulan C kira-kira gitu Kok mau bilang ambulan pula dipakai ini ya Ada apa ini Nah udah gitu Ini bawa apa ya Semacam umbul-umbul Nah lihat nih ya Jadi ya sampai seperti ini teman-teman ya Nah ini mungkin bosnya ini ya Ini mobil putih ini ya Mobil Honda CRP Kemudian belakang itu panjang pula teman-teman ya Nah itu lihat videonya panjang kali ini Ini tentang keinginan para pionir di Kalimantan Tengah Di Indonesia Yang menginginkan harga P Network 1 coin P itu harus sesuai dengan GCP ya Jadi GCP itu Global Consensus Value Dan harganya 314.159 dolar Ya atau 4,7 M nanti 1 P Nah itu boleh-boleh saja teman-teman ya Jadi gini Kita sih pada dasarnya setuju-setuju saja Ya karena kita pionir Punya coin banyak Ya setuju-setuju saja Tujuan di bentuknya konsensus dengan harga globalnya itu 314.159 dolar per satu paya atau 4,7 M nanti Ini sebenarnya ya kepentingannya untuk komunitas Supaya ya coin kita itu yang coin yang sekarang ini sudah sangat langka didapatkan Itu tidak mudah disero oleh orang-orang yang punya banyak duit Seperti cukong atau para pengembang atau para tenggula Atau tukang nyerok gitu maksudnya ya Jadi dengan harga yang setinggi itu Maka para penyerok akan berpikir ya mungkin seribu kali kalau mau nyerok Coin 1 P itu 314.000 P ini dibuat tentu saja untuk jangka waktu yang lama Mungkin saja bisa sampai ke anak cucu Tapi persoalannya apakah kalian bisa sabar menggunakan P itu Atau kalian bisa menahan untuk tidak menggunakan P itu Ya apakah nanti memang P itu akan tersisa untuk Jangka waktu lama untuk anak dan cucu Ya itu semua kembali kepada pribadi kita masing-masing Nah jadi seperti itu Karena ya kita sama tahu hari ini Coin P itu sudah Sudah bisa didapat Sudah bisa didapat Dan untuk mendapatkan P itu Kita butuh Jadi Aku sudah tarik kesatian Ngedapain otomatia Anak satu bilang itu Sudah dapat lima Ini agak kotak suaranya Kita pilih ya Nah ini dia Jadi Gini teman-teman Kan Untuk mendapatkan satu P itu kan sudah susah sekarang Cama ketahulah kita hari ini sudah susah Sudah susah sekali Ya satu P itu Sekarang ini kan 0,009 Ya Jadi satu hari cuma dapat 0,2 Satu bulan Tepatnya gak sampai 5 teman-teman Itu tepat waktu ngeklik Gak ada 5 dapatnya Berarti dua bulan 10 teman-teman 3 bulan 15 Ya kalau gak ngalami penurunan lagi Kalau penurunan lagi Satu bulan cuma 4 Satu bulan cuma 3 Udah lah habislah Kiamat lah Eh cuma tamat lah gitu Bukan kiamat Nah tamat lah sudah Berarti sudah susah mendapatkan kuinti Jadi intinya seperti itu teman-teman Menurut saya sih Yang punya kuinti Sabar lah Sabar Sabar Tidak terburu-buru Untuk Langsung ngegas Ketika nanti lo penmainan Jangan langsung digas ya Maksudnya Ya gunakan lah Seperlunya Ya untuk Memenuhi kebutuhan yang Misalnya kalian Kalian inginkan lah Kurang lebih begitu Ya teman-teman Sayang kalau digas di awal Kalau kuinti Kalian sikit Nah kalau banyak Boleh lah Pakai-pakai lah Seperempatnya Untuk Ya untuk memuaskan diri Boleh Misalnya kalian punya 10 ribu Ya mungkin di awal-awal bulan Seribu-seribu Dilepas jadilah Ya sisanya untuk Beberapa tahun ke depan Nah gitu-gitulah teman-teman ya Mudah-mudahan ini Segera lah Ya kita harapan kita kan Tetap semuanya Menunggu open my net Kalau open my net Kan sudah selesainya Masalah kita Sudah-sudah jadi Barang itu kan gitu Nah bisa lah kalian Memiliki sesuatu Yang kalian himpikan Yang kalian hidang-hidangkan ya Nah seperti itu ya teman-teman Nah ini adalah Portrait gambaran Dari sebuah Parade yang dilakukan Oleh teman-teman kita Di Kalimantan Tengah Ya Dan saya menemukannya Lewat salah satu akun Di Twitter ya teman-teman ya Jadi dari akun Crypto LinkedIn Ya kita ulas lah Karena beginilah Keinginan gitu ya Saya pun mendorong Untuk 314 ribu dolar Teman-teman Nah karena kalau Semua sepakat 314 ribu dolar Kan enak ceritanya Nah tapi kalau Sempat 0 Kementerian 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 Mungkin anda sendiri Mungkin ya Pingsan-pingsan Kalau harganya Gak sesuai Nah itu saja ya Oke Sukses lah kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh